Xi Jinping Presiden China gemetar saat salaman dengan Prabowo Subianto, saat bertemu di salah satu hotel kepresidenan negara Tirai Bambu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memenuhi undangan Presiden China 11 Jinping di The Great Hall of the People in Beijing. Ini menjadi kunjungan luar negeri pertama Prabowo sebagai presiden terpilih, suatu kehormatan mendapat undangan dan diterima langsung oleh Presiden 11 Jinping di Beijing, kata Prabowo dalam keterangannya. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, Prabowo hadir ke China bukan dalam kapasitas sebagai presiden terpilih, melainkan sebagai menhan. Meskipun, kata Hikmahanto, 11 Jinping mungkin sudah menganggap Prabowo sebagai presiden terpilih, sehingga ingin mendahului negara-negara lain. Terutama pesaingnya yaitu Amerika Serikat untuk bisa terbuka dengan Prabowo, lalu kemudian membicarakan isu-isu bilateral karena mungkin menurut China, Indonesia ini sangat-sangat penting, kata Hikmahanto. Hikmahanto mengatakan, 11 Jinping tentu berharap Prabowo bisa seperti Presiden Jokowi dalam memandang China. Tapi kan kita tahu bahwa Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa kita akan menjaga-jaga jarak yang sama antara Amerika dengan China. Ini yang mungkin beliau wujudkan dalam bentuk walaupun beliau datang ke China memenuhi undangan tentunya, tapi juga setelah itu pergi ke Jepang. Nah Jepang ini sebagai representasi dari Amerika, tambahnya. Jadi sebenarnya, kata Hikmahanto, Prabowo ingin mengatakan bahwa walaupun mendapat undangan dari China, tapi tentu beliau tetap menjaga komitmen untuk menjaga jarak yang sama dengan hubungan antara Indonesia-Cina dan Indonesia-America dengan hadir di Jepang. Yang penting bagi China adalah menunjukkan kepada negara-negara pesaingnya terutama Amerika Serikat bahwa Pak Prabowo itu duluan ke Kamilo. Intinya ya kalau bisa hubungannya yang selama ini sudah dibina dengan Pak Jokowi bisa tetap diteruskan. Sementara jurubicara Menteri Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengatakan kesempatan bertemu sebelas Jinping dijadikan Prabowo untuk menegaskan sikap Indonesia menjaga hubungan strategis dengan China sebagai negara sahabat. Dan komitmen Indonesia di masa yang akan datang untuk terus menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara-negara di dunia. Termasuk terkait isu-isu pertahanan terutama upaya untuk terus menjaga perdamaian dunia, kata Dhanil. Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada, Irfan Ardhani, mengatakan kunjungan Prabowo ke China agak mengejutkan.